Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan Penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan Penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Yo, perkenalkan nama saya Fahmi Maulana, biasa dipanggil Fahmi. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu novel misteri remaja dengan judul The Kudryavka Sequence oleh Yonezawa Honobu. Yonezawa Honobu merupakan salah satu penulis terkenal yang berasal dari Jepang, kelahiran tahun 1978. Beliau mempunyai banyak sekali karya, dan menurut saya yang paling populer adalah Hyoka series. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing dengan yang namanya Hyoka ini. Karena selain sudah diterbitkan menjadi novel, Hyoka juga sudah diadaptasi menjadi serial anime dan live action. Untuk versi Jepangnya sendiri, buku ini diberi judul The Kudryavka No Junban, yang pertama kali terbit pada tahun 2005 oleh Kadokawa Corporation, dan berhasil dibawa ke Indonesia oleh penerbit Haru pada tahun 2019. Oke, lanjut ke cerita. The Kudryavka Sequence. Novel ini merupakan novel ketiga dari seri Syoka, yang totalnya sampai sekarang ada 6 novel atau 6 volume lah. Nah, Kudryavka Sequence ini adalah novel ketiga, yang ceritanya masih melanjutkan buku keduanya, yaitu The Credit Rule of the Fools. Oke, di novel ketiga ini akan menceritakan festival budaya di SMA Kamiyama, yaitu SMA tempat Oreki Hotaru dan teman-teman. Nah, sebelumnya untuk menyambut festival budaya yang akan diselenggarakan, klub sastra klasik tentunya sudah ada persiapan tersendiri, yaitu membuat sebuah antologi dengan judul Hyoka. Antologi ini berisi tentang sejarah dari festival Kanya, yaitu festival budaya yang ada di SMA Kamiyama. Sejarah tersebut dibuat berdasarkan cerita yang sudah dibahas di buku seri pertamanya dengan judul Hyoka. Oke, di sini terdengar baik-baik saja memang. Semua persiapan sudah oke, bukunya sudah naik cetak, dan mereka siap untuk menjual. Namun, ketika mereka mengambil bukunya dari percetakan, buku antologi ini ternyata mengalami kesalahan cetak. Dimana pada awalnya mereka hanya ingin mencetak 30 buah. Namun, karena kesalahan kecil yang tidak disengaja oleh Ibarama Yaka, maka yang dicetak jadi 200 buah. Ya, 30 jadi 200 buah, aduh bayangin. Itu jumlah yang banyak lah kalau menurut saya. Jadi, mau tidak mau Oreki Hotaru yang sangat hemat energi itu harus menjual 200 buah antologi Hyoka di festival budaya kali ini. Dan tentunya, ia dibantu dengan teman-temannya di klub sastra klasik. Oke, setelah menghadapi sebuah permasalahan yang sangat besar tersebut, yaitu menjual 200 eksemplar buku antologi. Kini ada permasalahan lagi yang datang menghampiri, yaitu kasus pencurian Jumonji. Ya, kasus pencurian yang sangat unik memang. Kasus pencurian Jumonji. Arti dari Jumonji sendiri adalah 10 huruf. Kasus pencurian ini, kalau menurut saya, ada sedikit kemiripan dengan kasus yang terjadi di ABC Murder, karya Agatha Christie. Ya, dan tentunya di novel tersebut juga disebutkan bahwa kasus ini sedikit mengotak hati dari karya Agatha Christie. Ya, saya langsung terjudul, wah ini ABC Murder, ini nggak salah lagi. Karena kalau di ABC Murder ada pembunuhan di kota A, dan korbannya juga namanya berawal A. Di kota Andover, korbannya bernama Asher. Di kota Bexhill, korbannya bernama Betty. Sedangkan di kasus Jumonji ini terjadi pencurian dengan awalan huruf A, maka kehilangan benda dengan awalan huruf A. Nah, orang yang kehilangan ini bukannya orang sih. Lebih tepatnya adalah klub. Dan sistem huruf yang dipakai adalah sistem huruf Jepang, yaitu dimulai dari A, I, U, E, O, dan dilanjutkan huruf konsonan K, S, T, N, H, M, Y, R, W. Jadi kalau bisa dibilang A, I, U, E, O. Setelah itu Kakiku Keko, Sashisu Seso, dan seterusnya Nah kalau dilihat dari namanya Jumonji 10 huruf Artinya pelaku akan menargetkan 10 huruf Yaitu A-I-U-E-O dan Kakiku Keko Hebatnya hal yang memecahkan itu pertama kali adalah Oreki Hortaru Yang dia bisa dibilang ya nggak ngapa-ngapain lah dari awal cerita Dia cuma duduk diam di dalam ruang geologi Sebagai penjaga stan penjual buku antologi Ya ruang geologi sendiri merupakan ruangan klub dari klub sastra klasik Oke disini petunjuk yang disebar oleh Yonezawa Sensei sangat baik Dalam kasus pencurian ini pada awalnya terlihat sangat-sangat samar Petunjuk pertama yang beliau sebar adalah Ketika Oreki mendengarkan klub acapella sedang tampil dari ruang geologi Ia pun melihat keluar jendela dan ada kepanikan disitu Terlihat klub acapella sedang mencari sesuatu yang hilang dari dalam kotak es mereka Kira-kira apakah itu Ya mereka kehilangan minuman mereka di dalam kotak es tersebut Jadi korban awalnya adalah klub acapella Acapella bu Kehilangan sebuah minuman Yang akhirnya bisa diketahui minuman itu apa Yaitu minuman dengan merek Aquarius Acapella bu Kehilangan minuman Aquarius Lalu selanjutnya ketika Citanda Eru bertemu dengan temannya Yaitu Jumonji Kahusan yang berasal dari klub Pramal Disini Kahusan menceritakan bahwa ia juga kehilangan sesuatu Yaitu Will of Fortune atau dalam bahasa Jepangnya adalah Unmei Noa Disini klub Pramal atau Uranaiken Kyubu kehilangan Unmei Noa Dua petunjuk awal Dan petunjuk ketiga ditemukan oleh Fukubei Satoshi ketika ia berbicara dengan temannya yang berasal dari klub Igo Yaitu Tanikun Disini Tanikun bercerita bahwa klub Igo kehilangan batu yang digunakan untuk permainan Igo Ya klub Igo Igo bu Kehilangan batu Batu bahasa Jepangnya Ishi Nah dari sini semuanya terlihat sangat jelas dan menarik Mirip bukan dengan kasus ABC Murder dari Agatha Christie Namun ini versi lebih slow lah Versi lebih ringan Tidak ada darah Tidak ada yang mati dan sebagainya Hanya benda-benda remeh Yang bisa dibilang Sangat tidak terduga akan dicuri oleh seseorang Namun disini ada sebuah pertanyaan besar Kenapa Jumonji sampai melakukan hal yang sangat-sangat merepotkan tersebut Ya buat apa coba di festival budaya repot-repot mencuri kesana-sini Ada urutannya juga mulai klub A harus mencuri benda yang perawalan A Kenapa coba Dan disini Oreki Hotaro pun berhasil mengetahuinya Lagi-lagi ia berhasil mengetahuinya Dan malah memanfaatkan hal tersebut untuk bisa menjual habis Buku antologi yang menumpuk di ruang geologi tersebut 200 eksemplar Ia memanfaatkan Jumonji untuk bisa menjual 200 eksemplar tersebut Ya emang ya gimana ya Bisa dibilang lumayan sialan lah si Oreki Hotaro ini Ya setelah mengetahui fakta pencuran tersebut Ia malah memaksa pencurinya untuk membantunya menjual Nah siapakah pencurinya dan Mengapa ia melakukan itu lalu Apa motifnya Ya gak bakalan saya beritahu lah No spoiler no spoiler Kalau pengen tahu ya baca sendiri sana beli Di penerbit haru masih banyak Udah baca sendiri kalau penasaran No spoiler no spoiler Oke lanjut Ya menurut saya salah satu kelebihan dari novel ini adalah penokohannya yang kuat Bener-bener kuat serius dah Semua tokoh yang ada dalam novel ini Karakternya dibuat sangat nyata dan terasa Bahkan seakan-akan ketika saya membaca itu Saya bisa berkomunikasi langsung dengan mereka Karena saking nyatanya penokohan yang dibuat di sini Ya apalagi Di novel ini Dibawakan tidak hanya dari satu sudut pandang Namun dari empat sudut pandang Yaitu Masing-masing sudut pandang dari Keempat anggota klub sastra klasik Mulai dari Citanda Eru Oreki Hotaru Fugube Satoshi Dan Ibarra Mayaka Semuanya ikut andil Dan tentunya dari keempat sudut pandang ini Rasanya benar-benar beda Mungkin kalian pernah membaca beberapa novel yang Rasanya Karakter A dan karakter B ini Aduh kok Ngomongnya sama aja sih Ini bukannya orang yang sama ya Padahal beda Dan di sini Itu tidak terasa Tidak ada yang namanya Seperti itu Karena penokohannya memang benar-benar kuat Kalian bisa Mengenali siapa yang sedang berbicara Hanya Cukup satu kalimat saja Kalian bisa tahu itu Yang berbicara siapa Yuk Sasuga Yonezawa Sensei Lanjut Kelebihan yang kedua dari novel ini adalah Catatan kaki Ya benar Catatan kaki Catatan kecil-kecil yang biasanya ada di bawah halaman itu loh Ya Keberadaan catatan kaki sendiri Menurut saya Sangat penting untuk novel terjemahan Karena bisa membantu para pembaca Untuk memahami cerita yang ada Kan seringkali juga Ada Peribahasa Istilah-istilah Yang kalau asal ditransilit saja Maknanya berusaha berubah Dan seringkali Tidak nyambung dengan ceritanya Jadi Keberadaan catatan kaki Menurut saya Sangatlah penting untuk novel terjemah Dan seringkali terjadi Di novel-novel terjemahan lain itu Keberadaan catatan kaki ini Tidak ada Dan kalaupun ada Seringkali Tidak membantu Berbeda dengan Catatan kaki yang ada di The Kudriyavka Sequence ini Sangat membantu Terperinci Dan sangat mudah dipahami Catatan kaki The Real MVP Catatan kaki terbaik Oke Dan yang terakhir Ya mungkin Bisa diberang Kekurangan itu ya Kekurangan Kalau kelebihan juga Kelebihan juga Jadi Yang terakhir adalah Kekurangan yang Selak sekaligus Kelebihan dari novel ini Yaitu Alurnya yang Lampat Oke Kekurangan dari alurnya Yang rambat ini adalah Jujur Sangat rawan Mengantuk Dan bosan Ketika membaca novel ini Karena alurnya dibuat Sangat-sangat Lambat dan slow Namun Berkat alur lambat tersebut Feel cerita menjadi Semakin terasa Jadi disini Tergandung kesabaran kalian saja Apakah bisa menahan Rasa kantuk Kalian ketika membaca Dan terus Ingin mengetahui Akhir cerita Maka Hal ini mungkin bisa Dilewati saja Mengenai alur lambat ini So Overall Novel ini Sangat saya rekomendasikan Untuk dibaca Terutama buat kalian Yang suka novel misteri Bioka series Bisa menjadi Rasa baru Untuk kalian Karena disini Tidak ada yang namanya Pembunuhan Tidak ada yang Berdara-dara Thriller Mengerikan Penculikan Dan lain sebagainya Semua misteri Diambil dari Lingkungan sekitar Yang sangat sederhana Dan tentunya Sangat tricky Sasuga Yonezawa Sensei Dan kesan saya sendiri Setelah membaca novel ini Adalah Ya Saya jadi sedikit Merasakan flashback Ke masa-masa SMA dulu Ya jadi Aduh Jadi keingat Dulu kumpul Sama teman-teman Yuk saya kesin Acara bareng-bareng Di SMA Namun ya Sekarang saya sudah Harus menatap Masa depan Dan tentunya Terus mengingat Kenangan-tenganan Di masa lalu Yang sangat manis tersebut Dan satu lagi Setelah membaca novel ini Saya menjadi Lebih Menyayangi diri sendiri Be yourself Lebih percaya diri Karena ada beberapa Percakapan yang sangat menarik Yaitu Dari Koichi Senpai Dan Fukube Satoshi Mereka berdua menanggap Temannya sendiri Itu sebagai rival Tentu mereka Tidak akan bisa mengalahkannya Karena Itu dia Dan ini aku Dia ya dia Aku ya aku Aku tidak akan bisa mengalahkan dia Dia juga tidak akan mengalahkan aku Jadi So Be yourself Dan saling mendukung Antara teman Oke Sekian dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah mendengarkan Selamat menikmati